Intro Putret Rena Octavia, adik Billy Syahputra yang jarang tersorot Paras cantiknya disebut mirip Amanda Manopo Rena Octavia merupakan adik dari Olga Syahputra dan Billy Syahputra Sosoknya memang jarang tersorot kamera Pasalnya ia belum ingin berkarir di industri hiburan tanah air Namun belakangan ini sosok Rena ramai jadi perbincangan netizen Pusai parasnya disebut mirip dengan Amanda Manopo Kecantikannya pun membuat netizen ramai memberi pujian Dan seperti ini ulasannya Rena Octavia adalah adik kandung dari Olga Syahputra dan juga Billy Syahputra Rena Octavia merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara pasangan Nurohman dan Nurzida Tidak seperti kakak-kakaknya, Rena tampaknya belum ingin berkarir di industri hiburan tanah air Di usianya yang ke-22 tahun, Rena diketahui telah mengembangkan bisnisnya di bidang fashion Di sisi lain, kecantikan Rena juga ramai jadi perbincangan Ia disebut-sebut mirip Amanda Manopo Rena kerap membagikan penampilan yang ia gunakan dalam keseharianya Keairan jika netizen juga ramai memberi pujian melihat penampilan Rena Octavia Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Sidang robot trading DNA Pro, jaksa akan panggil artis Rosa, Dilisya Putra, Elo, dan Yosi Project Pop Sidang kasus penipuan robot trading DNA Pro yang disidang di pengadilan negeri Bandung, PN Bandung Semakin menarik untuk disimak Pasalnya, kasus robot trading DNA Pro tersebut menyebut nama-nama artis tenar di negeri ini Seperti Rosa, Dilisya Putra, Elo, Ivan Kunawan, dan Yosi Project Pop Kasus penipuan robot trading DNA Pro dengan kerugian sekitar 551 miliar rupiah Dengan korban 3621 orang tersebut Kini sudah masuk tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi seksi Menurut jaksa penuntut umum artis yang akan dipanggil Untuk menjadi saksi dalam kasus penipuan DNA Pro tersebut yang telah menjadi influencer DNA Pro Christian Diersianduri, jaksa anggota GBU DNA Pro menjelaskan Para artis yang akan dipanggil itu sebelumnya sudah memberikan keterangan pada pihak kepolisian Nanti akan kita coba, kalau memang diputuhkan panggil ya kita panggil Jadi kita akan pilih dulu karena nanti akan terkait dengan pembuktian kita Ujar Christian Beberapa artis yang sebelum dipanggil pihak kepolisian ada Yosi Project Pop, Rosa, Masseleli Utahito alias Elo, Bilisya Putra, dan Ivan Kunawan alias Igun Namun dari semua artis ini masih belum diketahui siapa saja yang akan dihadirkan sebagai saksi Kami juga termakan waktu Untuk memanggilkan saksi ini, ini waktunya mepet sekali, katanya Pada persidangan selasa 1 November 2022 kemarin Sudah dipanggil dan datang ke persidangan sebagai saksi yaitu Ivan Kunawan alias Igun Dia datang untuk memberikan keterangan terhadap 11 orang terdakwa Peran Igun juga terungkap dalam persidangan Igun dalam keterangan di depan masjilis hakim menyebut keterlibatan dengan DNA Pro Hanya sebatas kerja sebagai influencer dan tentunya bukan sebagai member atau orang yang ikut trading Selain itu Igun mengatakan kerjasama dengan DNA Pro bukan mendapatkan keuntungan tetapi kerugian Uang kerjasama 921 juta rupiah juga dikembalikan ke Mapes Polri Saya malah rugi, namanya juga bisnis Saya artis Babel jadi saya sempat komplain beberapa kali, kata dia Seperti diketahui, dalam kasus ini ada sebanyak 11 orang dijadikan terdakwa Dari balasan orang ini, GPU membuat 4 dakwaan 3 dakwaan untuk 10 orang dinilai melanggar UU Perdagangan dan UU TPPU Sedangkan 1 orang hanya didakwa UU TPPU Modus penibuan yang dilakukan dengan cara PT DNA Pro Academy Mengaplikasikan distribusi penjualan langsung sistem skema Iramida Jadi, uang yang diinvestasikan oleh member diberikan menjadi keuntungan investasi dan bonus marketing kepada member Untuk lebih percaya, DNA Pro menampilkan grafik trading yang real dan terintegrasi dengan harga emas dunia Namun kenyataannya DNA Pro sengaja mendirikan broker fiktif yaitu PT Meta Alpha sukses Untuk menampung yang didopsitkan para member Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Potret Rena Octavia, adik Bili Syahputra yang jarang tersorot Paras cantiknya disebut mirip Amanda Manopo Rena Octavia merupakan adik dari Olga Syahputra dan Bili Syahputra Sosoknya memang jarang tersorot kamera pasalnya ia belum ingin berkarir di industri hiburan tanah air Namun belakangan ini sosok Rena ramai jadi perbincangan netizen Puse parasnya disebut mirip dengan Amanda Manopo Kecantikannya pun membuat netizen ramai memberi pujian Dan seperti ini ulasannya Rena Octavia adalah adik kandung dari Olga Syahputra dan juga Bili Syahputra Rena Octavia merupakan anak ke-6 dari tujuh bersaudara pasangan Nur Rahman dan Nur Sida Tidak seperti kakak-kakaknya, Rena tampaknya belum ingin berkarir di industri hiburan tanah air Di usianya yang ke-22 tahun, Rena diketahui telah mengembangkan bisnisnya di bidang fashion Di usianya lain, kecantikan Rena juga ramai jadi perbincangan Ia disebut-sebut mirip Amanda Manopo Rena kerap membagikan penampilan yang ia gunakan dalam kesehariannya Tak heran jika netizen juga ramai memberi pujian melihat penampilan Rena Octavia Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Sidang robot trading DNA Pro, Jaksa akan panggil artis Rosa, Bili Syahputra, Elo, dan Yosi Project Pop Sidang kasus penipuan robot trading DNA Pro yang disidang di pengadilan negeri Bandung, PN Bandung Semakin menarik untuk disimak Pasalnya, kasus robot trading DNA Pro tersebut menyebut nama-nama artis tenar di negeri ini Seperti Rosa, Bili Syahputra, Elo, Ivan Kunawan, dan Yosi Project Pop Kasus penipuan robot trading DNA Pro dengan kerugian sekitar 551 miliar rupiah Dengan korban 3621 orang tersebut Kini sudah masuk tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi seksi Menurut Jaksa penuntut umum artis yang akan dipanggil Untuk menjadi saksi dalam kasus penipuan DNA Pro tersebut yang telah menjadi influencer DNA Pro Christian Diersianduri, Jaksa anggota GBU DNA Pro menjelaskan Para artis yang akan dipanggil itu sebelumnya sudah memberikan keterangan pada pihak kepolisian Nanti akan kita coba, kalau memang dibutuhkan panggil ya kita panggil Jadi kita akan pilih dulu karena nanti akan terkait dengan pembuktian kita Ujar Christian Beberapa artis yang sebelum dipanggil pihak kepolisian ada Yosi Project Pop, Rosa, Masire Luntahito alias Elo, Bili Syahputra, dan Ivan Kurawan alias Igun Namun dari semua artis ini masih belum diketahui siapa saja yang akan dihasilkan sebagai saksi Kami juga termakan waktu, untuk memanggil saksi ini, ini waktunya mepet sekali katanya Pada persidangan selasa 1 November 2022 kemarin Sudah dipanggil dan datang ke persidangan sebagai saksi yaitu Ivan Kunawan alias Igun Dia datang untuk memberikan keterangan terhadap 11 orang terdakwa Peran Igun juga terungkap dalam persidangan Igun dalam keterangan di depan majelis hakim menyebut keterlibatan dengan DNA Pro Hanya seberatnya kerja sebagai influencer dan tentunya bukan sebagai member atau orang yang ikut trading Selain itu Igun mengatakan kerjasama dengan DNA Pro bukan mendapatkan keuntungan tetapi kerugian Uang kerjasama 921 juta rupiah juga dikembalikan ke Mabes Polri Saya malah rugi, namanya juga bisnis, saya artis Babel jadi saya sempat komplain beberapa kali, kata dia Seperti diketahui, dalam kasus ini ada sebanyak 11 orang dijadikan terdakwa Dari balasan orang ini, GPU membuat 4 dakwaan, 3 dakwaan untuk 10 orang Dinilai melanggar UU Perdagangan dan UU TPPU Sedangkan 1 orang hanya didakwa UU TPPU Modus penipuan yang dilakukan dengan cara PT DNA Pro Academy Mengaplikasikan distribusi penjualan langsung sistem skema, Iramida Jadi, uang yang diinvestasikan oleh member diberikan menjadi keuntungan investasi dan bonus marketing kepada member Untuk lebih percaya, DNA Pro menampilkan traffic trading yang real dan terintegrasi dengan harga emas dunia Namun kenyataannya DNA Pro sengaja mendirikan broker fiktif yaitu PT Meta Alpha sukses Untuk menampu yang didopsitkan para member Terima kasih telah menonton!